Oke selamat malam teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya suruh MS Trade & Investment kesempatan kali ini tanggal 27 Maret 2023 teman-teman saya akan update kondisi market ya untuk mencari saham-saham yang memiliki potensi dengan teknikal bagus yang memiliki potensi untuk naik teman-teman baik teman-teman kita akan langsung masuk menuju ke materi bahasan pertama adalah kondisi dari ISG yang mana ISG saat ini masih belum mampu ngelewatin resistannya teman-teman di 50 retracement ya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya disini adalah 50 retracement ini umumnya orang ini ya istilahnya 50 retracement itu kan separuh dari trend dia turun ini sudah separuh dari trend dia turun jadi istilahnya kenaikannya kemarin hari Jumat kemarin itu sudah sampai di separuh trend dia turun dan ini penting untuk kita lihat apakah di 50 retracement ini akan terkoreksi karena umumnya 50 retracement ini bisa digunakan orang untuk take profit ya terus kemudian bisa juga terjadi konsolidasi ataupun langsung lanjut naik nah yang terjadi di ISG ini adalah di 50 retracement ini banyak yang take profit teman-teman nah ISG bisa seperti ini ini tentu karena saham penggeraknya nah kalau kita lihat penggeraknya yang mana didominasi oleh saham-saham kapitalisasi besar saham-saham perbankan terutama ternyata hari ini saham-saham perbankan banyak yang turun terutama bank mandiri turun 6,42 karena memang ex-dividend teman-teman ya memang bank besar ini pada bagi dividen ya urut kemarin BRI kemudian bank mandiri hari ini seperti itu nah terus kemudian secara umum saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar saat ini atau hari ini juga ikut turun seperti Astra, TPIA, dan Telkomnya juga masih merah teman-teman yang mendorong naik ISG hanya HMSP, Unilever, United Tractor sedikit dan sebagian masih netral untuk CEPIN, kemudian Kalbe Pharma, AMRT masih pada merah ya teman-teman nah kalau kita lihat dulu teman-teman dengan kondisi dari ini harga-harga komoditas ya kita lihat dulu segilas crude oil memang sempat naik kemudian retracement sedikit ini ada di resistan 70 teman-teman untuk crude oil natural gasnya masih turun untuk coal CPO untuk batubara masih di sekitar 170 dolar ya CPO dari berapa hari yang lalu minggu lalu 44.300 ringgit turun sampai 3.580-an ini sudah sedikit ada tanda-tanda rebound teman-teman ya kemudian untuk emas yang mana kemarin sempat sentuh di 2.000 per 3 oz lagi 2.000 dolar per 3 oz lagi ini mengalami retracement lagi ke 1960 kemudian permetalan ini sepertinya ada potensi naik teman-teman ini adalah timah harganya naik kemudian untuk nikelnya harganya naik nah untuk kaitannya 2 komoditas ini adalah dengan komoditas-komoditas yang terkait dengan metal itu saya lihat tadi juga beberapa ini mengalami kenaikan ya teman-teman kemudian untuk bursa Amerika kita lihat dulu ya bursa Amerika masih belum jelas pergerakannya masih dalam rentang yang sama untuk Dow Jones Nasdaq juga sama ketemu resistan S&P 500 juga masih sama rentang geraknya sama yaitu dia retracement ketika dia rebound dari trend naik sebelumnya ya ini apakah sampai di 50 retracement ternyata juga sampai di kisaran ini tarikan saya keliru karena saya menggunakan ini ya kita ukur dulu nah dia ketemu resistan 50-an dan balik arah ya ketemu 50 retracement dan balik arah kemudian untuk Asia hari ini juga merah ya merah maksud saya untuk Eropanya sepersore ini bagus teman-teman untuk dollar index harganya rebound dari dasar ya dollar indexnya US 10 years bondnya rebound juga dari dasar tapi masih ada resistan kemudian VIX atau kecemasan pasar masih belum jelas masih naik turun jadi memang walaupun kemarin sempat rebound tapi memang kondisi market sepertinya memang masih belum jelas ya teman-teman kita bisa lihat dari volatility indexnya atau index kecemasannya fear and grid gauge-nya ini masih dalam pergerakan yang belum jelas ini apabila ini VIX ini naik ini market saham biasanya turun dan kebalikannya bila VIX ini turun market saham adalah naik seperti itu teman-teman ya baik teman-teman ada beberapa saham yang hari ini mungkin bisa kita perhatikan ya teman-teman ada beberapa saham yang bisa kita perhatikan yang pertama adalah saham-saham terkait energi teman-teman energi mega persada nah ini sebenarnya pernah saya analisa sebelumnya dalam trend turun ini dia sempat naik sampai di 38 retracement namun demikian balik arah dan turun lagi nah kalau seperti ini trend yang udah saya analisa ini saya hapus semua teman-teman saya hapus semua dan saya breakdown dulu seperti yang telah saya sampaikan kemarin bahwa dalam trading ini kita harus mengambil segmen paling kecil kita ambil segmen paling kecil dulu kita tidak usah mengambil segmen paling besar ini tapi cukup kita gunain segmen yang paling kecil ini untuk melihat potensi kenaikannya ya yang kecil ini kita langsung cari resistannya dia memang sudah 3 hari teman-teman ya ini kemarin lupa saya analisa bahwa dari tanggal 21 dia sudah ada tanda-tanda candle hammer ya lanjut 3 hari-hari ini nah kenaikannya udah sampai di resistan pertama itu kemarin Jumat berhasil diselesaikan dan hari ini dilanjutkan teman-teman ya dilanjutkan nah kita lihat dulu untuk trendnya dari ini trendnya memang sempat turun dalam dimana arahnya juga turun trend turunnya juga kuat namun untuk saat ini indikator ADX nya DX plus nya birunya ini mulai akan nongol sepertinya kalau besok dia lanjut naik ini berpotensi untuk berpotensi untuk keluar konfirmasi kenaikan dari trend ini dengan menggunakan indikator ADX teman-teman kalau dengan menggunakan indikator momentum kita lihat momentum nya memang dia up ya teman-teman ada potensi up dari sekitar tanggal 21 juga ini juga kalau dari MACD nya memang sudah hampir nyebrang ke 0 memang sudah bagus konfirmasi dari MACD nya volumenya saja yang belum muncul ya teman-teman kalau volumenya muncul ini indikatornya akan tertrigger untuk bagus semua teman-teman nah sekilas untuk saham-saham terkait energi sekilas saja ya mungkin kita bisa lihat raja raja juga ada potensi kenaikan ini hari ini langsung nge-bought jadi saya langsung ukur aja resistennya hari ini 2 ya yang dilewati 873 902 sementara targetnya dia di 960 dulu di 50 retracement setelah raja ada terkait energi juga pegas ini tapi masih turun dalam ya pegas turun dalam dalam melihat seperti ini gak usah terlalu mulu-mulu cukup kita ambil yang paling simple aja dari sini ya dari sini aja baru kita ukur resisten dia nah resistennya pegas tuh belum mampu dilewati hari ini 1393 itu menjadi resisten berikutnya resisten berikutnya 1435 dan target 1475 teman-teman ya kemudian kita lihat dulu terkait energi lainnya ada bumi masih turun tapi ini sudah ada turning ya teman-teman sudah ada turning kita bisa ukur juga potensi kenaikannya gak usah banyak-banyak ya yang kita ukur cukup dari trend terakhir aja ini dimana resisten bumi 129 kemudian 137 dan 143 setelah bumi ada BRMS teman-teman BRMS juga ada upside yang cukup kuat lanjutannya teman-teman dimana resisten dia kan sempat ini masih saya analisa dari lanjutannya kemarin ya yang hijau itu terus kemudian ada area konsolidasi disini sampai dari 147 sampai 161 teman-teman dan hari Jumat berhasil keluar hari ini menyebutkan kenaikan sampai 170 sementara target ke 176 teman-teman untuk BRMS mungkin kita lihat dulu untuk asingnya dari samsam yang sudah saya bahas tadi energi mega persada kita intip dulu asingnya masih banyak keluar ya terus kemudian kalau bumi asingnya sebenarnya cukup banyak masuk raja asingnya masih banyak keluar ya BRMS asingnya banyak masuk ya Pegas asingnya juga masih imbang antara keluar masuknya ya begitu baik teman-teman sahabat berikutnya adalah Petrosi kita cek dulu ya Petrosi Petrosi ya Petrosi sudah telat saya bahasnya teman-teman dia sudah ada upside yang sangat lumayan ini ini sebenarnya sering juga saya bahas cuman kemarin batubara turun jadi tidak saya bahas tapi saya lupa ya nah Petrosi ini dia sudah ada satu support disini teman-teman dan dia hitungannya rebound dari support nah kita ukur dari kenaikan dia disini ternyata Petrosi kuat ya naiknya karena dia bisa sampai di 50 retracement jadi resistan 4537 4776 dilewatin bahkan target di 4968 itu juga dilewatin ini artinya kuat ya resistan berikutnya ada di 5155 kuat karena dalam separuh trend turun ini berhasil dinaikin lagi begitu untuk kondisi dari Petrosi kita bisa ukur ADX-nya ADX-nya sudah mulai membaik dari kapan membaiknya dari tanggal 24 24 mulai membaik untuk indikator momentumnya dia juga mulai indikatornya baik di atas 100 untuk momentumnya artinya niat dan kemudian untuk MACD-nya mulai bermain di atas 0 cuman volumenya ini belum keluar belum sangat signifikan yang mampu mendorong untuk bergerak lebih lanjut secara asing asingnya masih banyak keluar sebenarnya untuk kondisi asingnya berikutnya adalah bird teman-teman saham bluebird saham bluebird ini saham taksi transportasi jadi ini mungkin termasuk juga yang bisa teman-teman pertimbangkan karena ini kaitannya juga nanti kalau lebaran itu tentunya rame ya kalau saya muda itu saya dulu sering menggunakan luar kota saya sering menggunakan armada dari bluebird juga ini mungkin teman-teman bisa perhatikan ini adalah termasuk saham yang mungkin bisa teman-teman perhatikan seperti yang saya bahas kemarin yaitu saham-saham yang naik puasa lebaran bluebird saya lihat dulu kondisinya sebenarnya secara trend masih bagus momentumnya hanya melemah saja karena memang volumenya kecil volumenya kecil secara asing asingnya memang akhir-akhir ini keluar tapi kecil saja netsellnya kecil kita lihat dulu untuk polosannya kita lihat dulu ADX-nya dulu nah ADX-nya memang sejak kapan ya teman-teman ini sejak dia sampai puncak ini memang lemah dia dari indikator ADX-nya ini cenderung melemah dan arahnya juga masih belum jelas untuk saat ini juga memang belum jelas mungkin kita lihat ya belum jelas dari trend-nya kekuatan trend-nya belum jelas seperti itu kalau arahnya dia sudah mulai rebound kita lihat dulu untuk volume pendorongnya memang kurang karena volumenya kurang jadi trigger indikatornya juga semuanya kurang tapi nyatanya juga naik sebenarnya suatu saham yang naik itu teman-teman lihat volumenya tapi volumenya tidak ada berarti untuk warning teman-teman kemungkinan naiknya tidak kuat tapi apakah tidak bisa untung ya tetap bisa cuman teman-teman harus lebih berhati-hati ketika ketemu saham yang volumenya mungkin tidak terlalu besar nah kalau melihat seperti ini saham ini ini kan kalau kita lihat dari sini koreksinya dari si board ini wajar kok sampai di 50 retracement dan ketika dia mulai rebound kita bisa menggunakan resistan sebelumnya ya dimana 1710 dilewatin berikutnya 1800 belum teman-teman bisa menggunakan resistan jadi 1800 untuk bird ya untuk bird baik teman-teman kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terkait komoditas metal yaitu nikel dan hatimah teman-teman tadi sempat mengalami kenaikan ada baiknya kita untuk cek saham-saham yang terkait metal teman-teman antam hari ini sebenarnya melanjutkan kenaikannya yang kemarin untuk antam ini sayangnya closingnya adalah turun jadi resistannya kemarin kan bermain di konsolidasi di resistan 1910 hari ini tadi sempat ngegas di atas 2000 2000 ini adalah angka psikologi 50 retracement berikutnya di 2100 untuk antam memang sudah kelihatan mulai ada geliat dari minggu lalu memang kekuatannya belum muncul kalau kita lihat mulai benar arahnya itu dari tangga 24 tapi kalau mulai reboundnya kalau menggunakan candle tentu lebih cepat sebelum tangga 24 sudah keluar secara momentum momentumnya MACD di atas 0 momentumnya masih masih belum mampu keluar dari 0 karena memang trigger volumenya belum keluar ini adalah untuk antam terkait permetalan juga saya bahas yang lainnya teens ini sudah cukup bagus ya teman-teman cukup bagus juga melanjutkan kenaikan saya yang balik arah juga memang sepertinya volumenya belum terbentuk begitu ya volumenya belum terbentuk jadi coba saya akan analisa dulu ini masih bahasan yang kemarin sebenarnya lanjutannya yang bahasan kemarin ya resistan masih 1044-1075 nanti akan saya bahas di asingnya nanti ya antam teens kemudian lanjutannya adalah inko inko juga sebenarnya hari ini juga melanjutkan kenaikan secara umum saham-saham hari ini terkait metal itu cukup bagus ya ini teens inko juga masih belum mampu melewati resistan 6620 50 retracementnya 6848 kemudian adalah ADMR terkait-terkait metal saya bahas ADMR sedikit ada kenaikan masih konsolidasi begitu memang ini turunnya juga cukup lama sebenarnya kemarin kan mulai-mulai ada upside tapi terus konsolidasi lagi nah mungkin kita bisa ukur dari trend paling kecil ini aja area paling kecil untuk pergerakan dia ada resistan 1182 kemudian 1295 dan 1384 untuk ADMR asingnya nanti akan saya bahas nanti teman-teman kemudian MDKA harga emas yang masih lanjut naik tapi memang retracementnya MDKA sendiri juga ini juga agak aneh ya ketika emasnya kemarin naik ini justru turun sempat rebound resistan 3965 tapi namun belum berhasil dilewatin ya resistannya sementara resistan masih di 3965 itu untuk MDKA nah sekarang saatnya kita lihat dulu untuk asing dari masing-masing saham itu ya urut dari MDKA asingnya memang sekitar 5000 usaha ini banyak keluar ya jadi memang harganya gak angkat di MR ini asingnya banyak masuk tapi ini kompensasi dari sebelumnya kalau hari ini 18 juta sekian kemarin 31 juta sekian ya overall sebenarnya asingnya mulai masuk dengan volume yang cukup besar untuk ADMR teman-teman kemudian untuk INCO asingnya memang masih cukup banyak keluar ya terlihat merah ini artinya net sell ya setelah itu teens ya teens asingnya masih banyak keluar tapi sebenarnya tidak menjamin suatu harga suatu saham untuk gak naik kalau asingnya keluar ya cuman biasanya menjadi keputusan tambahan untuk berhati-hati kemudian antam antam hari ini asingnya masuk yang cukup besar setelah sebelumnya cukup banyak merahnya artinya mulai net buy nya sebenarnya mulai cukup besar untuk antam kemudian saham-saham terkait mall ya teman-teman coba saya bahas lagi karena ini mungkin menarik MPPA teman-teman ini tapi ini long down trend baru menggeliat begitu tapi namanya saham naik tentu diawali dari geliat ya jadi gak apa-apa kita bahas dulu aja nah ini sayanya dia sampai di 50 retracement balik arah 1113 balik arah kalau misalkan dia 1135 mampu 1113 mampu maka resistan berikutnya dia 128 dan targetnya di 143 cukup jelas di 143 ini adalah merupakan resistan candle sebelumnya kemudian terkait mall juga ada LPPF Mapa Mapi Rals coba kita bahas itu ya Mapa ini segilas saja update masih belum jelas walaupun hari ini sebenarnya terlihat ada upside Mapi masih belum jelas rentang harganya sama tidak terkoreksi lebih dalam tapi juga tidak naik lebih tinggi LPPF ini saham-saham lanjutan kemarin sebenarnya mungkin teman-teman nah ini LPPF teman-teman ini kemarin juga saya bahas ternyata dia melanjutkan kenaikannya resistannya ada di 4763 berhasil dilewatin the next resistan 4875 dan 5000 ya teman-teman nah sekarang kita cek untuk Rals Rals juga ya hitungannya nih ketemu 50 retracement tapi naik enggak turun enggak ya ini konsolidasi kita lihat dulu besok mau konsolidasi atau enggak mungkin sekarang akan saya bahas untuk kondisi asing-asingnya ya Rals asingnya ya seperti ini ya enggak 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 begitu signifikan LPPM asingnya masih banyak keluar Mapi asingnya masih banyak keluar banyak merahnya ya Mapa asingnya sebenarnya banyak masuk untuk Mapa dan kemudian MPPA asingnya ya enggak signifikan juga berikutnya teman-teman adalah AGII asingnya enggak begitu signifikan langsung kita cek disini AGII masih dalam koridor pergerakan ya downtrend price channel dan sekitaran di 1900 sampai 2000 dia rebound ya sekitar 1900 dia rebound nah kita coba ukur kenaikannya dia ini di berapa sebenarnya udah jelas sih ini apanya dia mantau dari mid-band trend channelnya tapi untuk jelasnya kita lihat nah dia ternyata ada resistan di 2080 teman-teman 2080 di 50 retracement untuk AGII ya kita cek dulu asingnya ya enggak begitu signifikan mungkin kita giniin aja cuman ini barang ada resistan 2125 terus nanti di sekitar 2270 teman-teman terkait perbankan hari ini banyak yang turun terutama saham-saham yang perbankan yang kemarin baru bagi dividend nah ini ada BNGA ini hari ini malah dia melanjutkan kenaikannya teman-teman coba kita lihat dalam trendnya lebih besar oh ternyata bagus banget nih pergerakan dari BNGA ini nah dia breakdown breakout ya breakout resistant ini saya ambil dari titik yang paling banyak dilewati aja teman-teman kira-kira sebenarnya dia itu dalam break resistan bagus loh ini pergerakannya BNGA ini bisa layak dimasukkan ini kalau ini kita watch list kita BNGA ini kalau kita ukur kita lihat sekilas seperti ada trend channel kalau kita gandakan nah ini ada satu trend channel kelihatan jadi mungkin teman-teman bisa perkirakan kalau dekat-dekat dengan support dari uptrend price channel itu ada supportnya dan ini tengahnya adalah mid bandnya dan selanjutnya resistan di sekitar 1300an menarik ini untuk BNGA teman-teman BNGA menarik mungkin kita bisa lihat asingnya namun sayang asingnya masih banyak keluar ya teman-teman oke baik teman-teman saya rasa itu yang bisa saya sampaikan market update untuk saham-saham potensial dengan potensial bagus yang ada kemungkinan untuk akan melanjutkan kenaikannya demikian dari saya Surya MS investment terima kasih teman-teman semuanya terima kasih terima kasih